PEMBICARA 1 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 yang tidak akan dibeli atau dijual, manusia yang di kedalaman hatinya benar dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang sebenarnya. Manusia yang hati nuraninya setia pada tugas sebagaimana jarum kompas tetap menunjuk ke utara. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran sekalipun langit runtuh. Inilah integritas. Nah, mengapa disebut kebutuhan terbesar dunia? Karena Testimonies for the Church, volume 4, halaman 311, paragraf 3 berkata, Ditunjukkan kepada saya bahwa umat Allah telah menempatkan diri di pihak setan. Mereka telah menyerah pada penggodaannya dan mengikuti rencananya sampai perasaan mereka sudah menjadi sangat kebal. Mayoritas sudah menjadi bengkok integritasnya. Perasaan mereka jadi kebal. Tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya tidak jujur. Nah, mengenai kejujuran, ada ukurannya. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 50, paragraf 2. Orang yang jujur menurut ukuran Kristus adalah orang yang akan menunjukkan integritas yang teguh. Apakah yang dimaksudkan dengan menurut ukuran Kristus? Kita baca manuskrip 68 tahun 1896, paragraf 7 yang berkata, Berusahalah semaksimal kemampuan Anda untuk selaras dengan saudara-saudara Anda sejauh ukuran Kristus, sebagaimana dia satu dengan Bapak. Menurut ukuran Kristus itu adalah satu dengan Bapak. Sebab ukuran Bapak adalah ukuran yang sempurna, karena Bapak adalah sempurna. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5, ayat 48 Dan juga roh nubuat berkata dalam Bible Echo, Februari tanggal 20 tahun 1899, paragraf 4 Kristus berdiri dalam integritas moral, sadar akan otoritas dan kuasa yang dia miliki bersama Bapak. Dia sejajar dengan tahta kekal, kemuliaan Allah turun langsung ke atasnya, dan dalam kemilau kebesarannya sendiri dipantulkan kembali kepada Bapak yang di atas. Inilah makna satu dengan Bapak, bahwa Yesus sadar akan integritas, otoritas, dan kuasa yang dia miliki bersama Bapaknya. Dia terima dari Bapaknya, dan dia pantulkan kembali kepada kemuliaan Bapaknya. Inilah satu-satunya cara untuk kita dapat memiliki integritas yang tidak dapat dibengkokkan, yaitu dengan menjadi satu dengan Bapak. Bagaimana caranya untuk menjadi satu dengan Bapak? Melalui anaknya. Saat kita bersatu dengan Kristus, maka kita satu dengan Bapak. Sebab Bapak di dalam anaknya, dan anaknya di dalam kita. Dan bila kita menjadi satu dengan Bapak dan anaknya, maka integritas kita tidak bengkok. Tetapi lurus menurut ukuran Kristus. Nah yang menarik, tentang orang-orang yang integritasnya tidak bengkok ini, Roh Nubuat berkata dalam Renungan Hari Ini, Agama Yang Bersinar, halaman 50, paragraf 3. Untuk skala yang besar, orang-orang ini tidak menyenangkan. Tetapi bagi Tuhan, mereka indah. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Memiliki integritas Kristus, sebagaimana satu dalam Bapak, maka kita menjadi keindahan bagi Allah Bapak. Memiliki integritas yang tidak dapat dibengkokkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, agar kami memiliki integritas yang tidak dapat dibengkokkan. Dan ini adalah kebutuhan terbesar dunia. Sebab di dunia ini banyak orang yang telah memihak kepada setan dan jatuh kepada penggodaannya. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak dapat dibeli atau dijual. Orang-orang yang hatinya benar dan jujur, yang tidak takut menyebut dosa menurut nama yang sebenarnya. Dan orang-orang yang hati nuraninya setia pada tugas sebagaimana jarum kompas tetap menunjuk ke utara. Dan ini dapat menjadi bagian kami bila mana kami bersatu dengan Bapak dan anaknya. Maka kami dapat menjadi manusia-manusia yang mau berdiri untuk kebenaran sekalipun langit runtuh. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, itulah wujud persatuan kami dengan Bapak dan anak. Dan hingga pada akhirnya, kami semua didapati benar saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!